Kampus Putih UMM kembali gelar Learning Express Program kolaborasi dengan Singapura Politeknik. Program Learning Express diikuti oleh 70 mahasiswa, baik dari Singapura maupun UMM. Dan mereka akan mempelajari problem sosial yang ada di desa, serta studi bisnis usaha mikro maupun UKM. Learning Express Program merupakan kolaborasi Singapura Politeknik dengan UMM dan kegiatannya meliputi pertukaran budaya di bidang bisnis, teknologi dan agrikultur dan juga sosial. Harapannya setelah ikut dalam Learning Express Program, mahasiswa asal Singapura Politeknik mampu menularkan ilmunya ke masyarakat. Ambika Putri Perdani SPD, fasilitator program Learning Express menjelaskan, Program Learning Express kerjasama UMM dengan Singapura Politeknik sudah berjalan sejak tahun 2014. Setiap tahun program dibagi dalam dua periode pelaksanaan, pada bulan Maret dan juga September. Saat mengikuti Learning Express Program, para mahasiswa asing ini sudah membawa modul dari negara Singapura seperti Social Program Learning Project untuk mempelajari problem sosial yang ada di desa serta studi bisnis usaha mikro maupun UKM, melakukan interview serta menginap selama tiga hari di masyarakat, mengunjungi pengusaha mikro atau UKM untuk mendapatkan data yang akurat. Dari hasil studi selama tiga hari tersebut, mahasiswa ini juga akan mencari problem yang dihadapi para pelaku UKM, sekaligus mencarikan solusi baik gagasan atau ide. Solusi terbaik dari peserta atau mahasiswa ini akan mendapatkan kesempatan mendapat beasiswa studi ke negara Jepang. Studi ke Jepang tujuannya untuk mengimplementasi temuan kebutuhan UKM atau usaha mikro misalnya kebutuhan mesin yang bisa meningkatkan usaha pengusaha mikro yang ada di desa tersebut. Oke, ini adalah program Learning Express, yaitu kolaboratif learning antara Singapura Politeknik dan UMM. Ini sudah berjalan sejak tahun 2014 antara UMM dan Singapura Politeknik. Biasanya alatnya express itu dibagi ke periode, keperiode yang September. Mungkin Anda akan mencubai program yang sama, tapi di periode yang marah. Jadi satu tahun akan ada dua kali program ini. Tujuan dari program ini adalah kita akan mempelajari tentang design thinking, seperti social innovation project, seperti itu. Jadi kita akan belajar bersama, modulnya dibawa langsung dari Singapura, gunakan modul design thinking untuk mempelajari bagaimana di desa, apakah ada permasalahan. Jadi kita datang ke tempat semacam, entah itu usaha mikro, atau kita ada di usaha industri pribadi, ataupun UKM-UKM seperti itu. Kemudian kita akan mencoba belajar di sana, seperti menginap tiga hari, interview pemiliknya, ataupun pekerjanya. Kemudian kita cari tahu apakah ada permasalahan di sana. Kalau ada, kemudian akan kita coba cari solusinya. Atau sebuah portal tag, atau sebuah gagasan baru, atau sebuah ide, atau sebuah kawasan. Biasanya ide-ide yang bagus ini terkadang akan kita bawa ke Jepang, atau apa sih kan kita membuat real mesinnya. Saiful Akbar, ATV, Kota Malang.